Intro Dan kita akan masuk teman-teman pada siang ini Semoga Allah berkahi judul yang baru yaitu Jangan Tinggalkan Da'wah Teman-teman sekalian berbicara masalah da'wah Atau menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyeruhkan kebenaran ini kepada seluruh manusia Adalah kewajiban setiap muslim Setiap orang diantara kita memiliki peluang yang sangat besar Agar dia bisa meraih keutamaan dalam mendakwakan agama Islam Tentu yang dia dakwakan adalah sesuatu yang sudah dia pelajari Walaupun ilmunya sedikit Dan terlalu banyak keutamaan dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang harusnya menjadi skala prioritas bagi setiap muslim dan muslimah Dan bagaimana dia menjadi da'i atau da'iah Penyeru yang menyampaikan agama Allah sampai ke pelosok-pelosok buka bumi ini Dengan apapun yang Allah memudahkan Kayak di zaman sekarang medsos, ada instagram, ada facebook, ada youtube, dan ada twitter, dan seterusnya Dengan berbagai macam nama dan variannya Juga tentunya ada orang yang fokus dakwa melalui media-media yang lain Media cetak misalnya Begitu juga ada orang yang fokus ke WA, di grup-grup WA Ada orang yang fokus mungkin berdakwa di sekitar dia Teman-teman di kantor, kerabat-kerabat dekat, dan seterusnya Ini teman-teman sekalian adalah upaya yang sangat baik Upaya yang sangat baik Dan jangan sampai syaitan mempermainkan anda sehingga anda selalu hanya ingin menyelamatkan diri sendiri Kesempatan ini kita akan bahas nanti tentang masalah jangan tinggalkan da'wah Dan pertanyaan sederhana apakah da'wah itu hanya khusus Boleh disampaikan oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ulamak Atau setiap orang bisa berdakwa Nanti akan kita lebih dalam membahas masalah Namun sebelumnya saya akan coba membacakan beberapa dalil-dalil Tentang masalah keutamaan berdakwa itu Bermula dari hadith yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Dan hadith ini disohikan oleh Al-Albani Rahimahumullah Sabda Nabi SAW Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi Hatta namlata fi juhriha Wa hatta alhuta Layusalluna ala muallimin nasil khair Ya sungguhnya Allah Seluruh malaikat-malaikat Penghuni langit dan bumi Sampai seekor semut dan ikan di lautan Mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan Kepada manusia Anda bisa redungi teman-teman dalil yang pertama ini Bagaimana besarnya keutamaan menyampaikan da'wah Dan da'wah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil Anda misalnya sudah rutin sholat lima waktu Dan Anda sudah tahu keutamaannya Mungkin sisi syari'i yang lain Anda belum tahu Atau masih sedikit ilmunya Misal masalah haji, masalah jihad Bab-bab yang lain Anda masih lemah disitu Tapi dalam sholat Anda komitmen Mengerjakannya Disini Anda sudah bisa berdakwa Tapi di bab yang Anda sudah kuasain Dan ini masuk dalam Umumnya sabda Nabi S.A.W Baliguan ni walau ayat Sampaikan Dariku walaupun sebuah ayat Tentu ada batasan Tidak boleh seseorang itu berdakwa Dia Menyampaikan apa saja Walaupun dia tidak punya ilmunya Ini juga bisa berbahaya Karena dia akan menyebarkan sesuatu yang salah nantinya Ya Oleh karena itu teman-teman sekalian Keutamaan ini luar biasa Sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah Terus mempelajari agama Allah Menekuni bab demi bab dari permasalahan agama ini Dari syariat Allah S.W.T Kemudian dia mendakwakannya Keutamanya luar biasa Sesungguhnya Saya ulangi Allah Sebenarnya sampai sini sudah cukup ya Allah sudah cukup Karena Allah itu Maha kuasa Maha luas ilmunya Maha luas rahmatnya Maha pengampun Penerima taubat hamba-hambanya Maha pengasih Maha penyayang Maha semuanya Kalau saja hadith ini Cuma sampai sesungguhnya Allah Akan Meruaskan rezeki Mengaruniahkan Apapun yang dibutuhkan dan diminta Oleh orang yang mengajarkan kebaikan sudah cukup Tapi anda bayangkan Dengan anda mengajarkan kebaikan Sebuah hadith Sebuah ayat Sebuah kisah Tapi Sahih Benar Kemudian menjadi penyebab Orang lain mendapatkan Hidayah Maka masuk dalam hadith ini Sesungguhnya Allah Ditambah lagi Seluruh malaikat Tidak terkecuali Di sini dikatakan Wa malaikatahu Ini jama' ya Karena malaikat jama' daripada Malak Artinya seluruh malaikat di sini Ditambah lagi Wa ahlas samawati Wal ard Dan seluruh penghuni langit Dan juga penghuni bumi Semuanya ini Jumlah malaikat Milyaran jumlahnya Begitu juga dengan Penghuni langit Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya Dan Allah Ada ciptaan Allah Apalagi di sana Begitu juga penghuni bumi Tanah, batu Air Mungkin bagi anda Batu benda mati Tapi jangan lupa Ada batu yang mengucapkan salam Kepada Nabi SAW Di fasa Mekah dulu Dan pernah beliau bertanya Assalamualaikum Kepada Jibril alaihissalam Dan berkata Saya dulu waktu Di Mekah Sempat mendengar Ada ucapan salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Namun saya tidak lihat orang-orang Maka kata Jibril alaihissalam Itu adalah batu Yang mengucapkan salam Kepada anda Wahyu Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Seluruhnya Lalu dikatakan Sampai semut Anda bisa bayangkan Semut Semut ini teman-teman Bukan mustahil Populasinya Lebih banyak dari manusia Kenapa Postur mereka kecil Dan banyak sekali kan Kalau kita temukan Di lubang-lubangnya itu Mungkin mereka lebih banyak Daripada jumlah manusia Andai saja Mereka sejumlah manusia saja Populasi kita Sekian miliar manusia ini Maka sudah cukup Semua semut Kemudian Ikan Yang juga tidak kalah jumlahnya Banyaknya Dibandingkan manusia Bahkan mungkin lebih banyak Semuanya itu Artinya tidak terkecuali lagi Dari Allah Sampai ke seluruh makhluknya Semuanya Mendoakan kebaikan Kalau Allah memberikan kebaikan Tapi malaikat-malaikat Penghuni langit Penghuni bumi Semut-semut di lubangnya Bahkan Sampai ikan-ikan di lautan Ya Dan semut ini Mewakili semua Hewan-hewan Penyebutannya seperti itu Kurang lebih Semuanya memohon Ampun Mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar orang ini Diberikan kebaikan Anda bayangkan Hanya dengan Sebuah hadith Anda misal Melihat ada seseorang Melakukan kesalahan Anda tahu itu adalah Perbuatan salah Misal seorang wanita muslima Dia melihat ada seorang wanita yang lain Tidak berhijab Kemudian dia tahu Kalau hijab ini wajib dalam Islam Mungkin dia tidak menghafal dalilnya Mungkin Ada dalil yang dia tidak hafal misalnya Tapi dia tahu ini kewajiban Dia bisa membahasakan misalnya Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah anda muslimah Mereka mengatakan Iya benar Baik Apakah anda Belum tahu Kalau dalam Islam itu Setiap muslimah Diwajibkan melutup aurat Misal Hanya dengan bahasa begitu Biasa syaitan Akan membisikkan kita Supaya Takut untuk menyampaikan Takut untuk Meluruskan kemungkaran Takut untuk menyampaikan Yang ma'ruf Dan diperintahkan dalam agama Dan biasanya standar Nanti dia tersinggung Dia terima enggak ya Nanti dia marah atau enggak Sebenarnya Tugas kita hanya Menyampaikan teman-teman Kita enggak ada hubungannya Sama sekali dengan Dia terima atau tidak Begitulah Perintah Allah SWT Kepada para Rasul Alihimussalatu wassalam Termasuk Nabi Muhammad SAW Tugasnya mereka Hanya menyampaikan Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung Bagaimana Nabi SAW Disuruh tidak usah Berfikir tentang masalah Orang-orang yang menolak dakwah Beliau sempat sedih Karena Abu Talib Beliau ajak untuk mengucapkan La ilaha inna Allah Di akhir hidupnya Lalu kemudian Abu Jahal Dan beberapa temannya Datang di atas kepala Abu Talib Mengatakan Hai Abu Talib Kalau saat ini kau ucapkan Apa yang ponakanmu Bilang ini Kami akan menghinamu Selamatnya Maka dia pun mengatakan Aku Di atas keyakinan kaumku Kemudian dia meninggal Nabi SAW sempat sedih Allah turunkan firman Yang masyur Audhu billahi minasyaitan Inna kalatah di man ahbabta Walakin Allah Yahdi maisha Sesungguhnya Hai Muhammad Kau tidak bisa memberikan Petunjuk kepada orang yang kau cintai Tapi Allah memberikan Petunjuk kepada siapapun Yang dia inginkan Maka kita tugas hanya Menyampaikan Masalah orang yang terima Atau tidak terima Itu urusan nanti Dan berapa banyak Teman-teman sekalian Orang yang hanya Menyampaikan sebuah hadith Dia coba berdakwah Apa yang dia ketahui Tapi syaratnya benar ya Supaya jangan anda Justru terbalik menjadi dosa Kalau orang melakukan Perbuatan yang salah Kemudian orang-orang Yang didakwah itu Ternyata ada Menjadi ulama besar Bukan mustahil itu Banyak terjadi seperti itu Saya subhanallah Sering ketemu dengan Beberapa orang Yang saya lihat Masya Allah Mengajar di masjid sana sini Mengajar Al-Quran Mengajar agama Sampai ada yang Keluar negeri Bertugas di luar negeri Ada juga yang dalam negeri Yang sampai menjadi Sosok-sosok yang dikenal Masya Allah Di tengah-tengah masyarakat Pengikutnya banyak Orang banyak Menjadikan dia sebagai Panutan Subhanallah pada saat Ketemu duduk lalu Ada yang mengatakan kepada saya Ustaz Antum lupa ya Siapa Ana Saya juga bingung gitu Iya akhi Betul lupa Dia bilang Ana murid Antum Pernah Antum Ajar Ana Saya bingung gitu Saya gak ingat orang ini Kapan saya pernah Ajar dia gitu Dan saya tidak pernah Merasa diri saya ini Sebagai seorang alim Seorang da'i Sebagaimana Yang sedang kita bahas Ada beberapa hal Yang saya ketahui Saya berbagi Saya juga masih punya Banyak kekurangan Kita masih kembali Kepada ulama-ulama besar Kita hanya menyampaikan Apa yang bisa kita sampaikan Kita bukanlah seseorang yang Mufti Yang bisa menyampaikan Semua hukum Tidak Saya bacakan buku Apa yang saya tahu Saya berbagi Yang teringat dari hadith Coba kita berdakwah Menyampaikan itu Tapi subhanallah Ternyata efeknya Sangat luar biasa Tergantung Kalau anda ikhlas Efeknya seperti ini Saya langsung tiba-tiba Kadang-kadang sedih Kalau mengingat seperti ini Kenapa Ternyata ada orang yang Subhanallah Mungkin hanya kita sampaikan Sebuah kisah Sebuah hadith Dia berubah Dan berapa banyak Masya Allah Netizen kita juga Membahasakan masalah itu Yang Masya Allah Mungkin mendengarkan Satu cuplikan Satu cerama Satu ayat Satu hadith Penjelasan Tentang kisah-kisah Orang-orang Soal Lalu dia hijrah Dia berubah Gara-gara itu Subhanallah Saya sering bahasakan Kerempuan-terempuan di kantor Mungkin saya menyampaikan cerama Antum Sibuk dengan Mengedit Sibuk mengatur jadwal Antum juga dapat pahanannya Semua ini peluang-peluang yang luar biasa Kita tidak pernah tahu Siapa yang akan Allah berikan hidayah Mungkin diantara mereka yang hadir menjadi seorang ulama besar Satu waktu nanti Abu Hanifa Itu mulai belajar agama Di atas umur 30 tahunan Dan beliau Awal sebabnya Mau belajar itu Gara-gara Beliau pernah sholat Beliau berdagang sutra Di pasar Di Iraq Beliau sholat Ternyata sholat Yang gerakannya ada yang salah Kemudian Ditegur oleh Seseorang Lalu kemudian dia mulai pada saat itu tersenduh Mengatakan Masa di umur seperti ini Saya pun sholat aja Masih salah Nah gara-gara itu menjadi cambuk bagi beliau Kalau tidak salah Untuk 35 tahun ya Jadi cambuk buat beliau Untuk mulai belajar agama Dan Sangking giatnya belajar agama Sampai menjadi salah satu dari Ulama Madhab 4 Bahkan baru terkenal Imam Abu Hanifa Dari 4 ulama ini Imam Abu Hanifa Yang dikenal dengan Madhab Hanafiyyah Kemudian Imam Malik Yang dikenal dengan Malikiyyah Imam Syafi'i Yang dikenal dengan Syafi'iyyah Imam Ahmad Yang dikenal dengan Hanabilah Ini Imam Abu Hanifa Yang pertama meninggal Tahun 150 Hijriyah Di tahun itulah lahir Imam Syafi'i Imam Malik meninggal Di tahun 179 Tapi Imam Abu Hanifa Termasuk orang yang pertama Dan di masanya Orang semua belajar Bahkan Murid beliau Abu Yusuf Murid Abu Hanifa Itu salah satu Orang yang Imam Ahmad Imam Madhab yang keempat Belajar darinya Murid-muridnya tersebar Di sana sini Dan sekarang ini Di saat sekarang ini Saya Pernah datang ke Beberapa wilayah ya Di muka bumi ini Allah mudahkan Pernah ke Korea Pernah ke Jepang Pernah ke Beberapa negara di Asia Juga pernah ke Eropa Pernah ke Amerika Ada banyak sekali Di antara komunitas ini Itu yang bermadhab Hanafi'ah Termasuk di Turki sendiri Hampir satu Turki Semuanya madhabnya Hanafi'ah Berapa juta orang Yang mengikuti madhab Abu Hanifa Rahimahullah Dan berapa banyak Pahala Karena Tata cara sholatnya Puasanya Dan segala macam Berpegang pada madhab Abu Hanifa Pertanyaan sederhana Teman-teman sekalian Pernah enggak Orang yang menegur Abu Hanifa Awal sekali Di masjid Karena sholatnya Salah itu Gerakannya salah Berfikir Kalau orang ini Yang ditegur sholat ini Akan menjadi ulama besar Orang itu Hanya menegur Mengingatkan saja Sesuatu yang dia tahu Yang itu keliru Apa yang terjadi Subhanallah Ya Dia panin Pahala Abu Hanifa Rahimahullah Semuanya Bahkan jutaan orang Dia panin pahalanya Kita tidak pernah tahu Ini luar biasa Ini hadith Yang pertama Allah Seluruh malaikat Seluruh penghuni langit Dan penghuni bumi Bahkan semut Di lubang-lubangnya Seluruh semut Dan juga Ikan-ikan Ada di lautan Semuanya Mendoakan Ya Layusallun Ala muallimin Nasil khair Mendoakan agar Kebaikan Mendoakan kebaikan Bagi orang yang mengajarkan Kebaikan tersebut Ya Yang disini makna Muallimin nasil khair Mengajar orang Kebaikan Tidak harus seorang Ulama Ulama puncaknya Tapi kalau seseorang Tadi saya bilang Tahu satu poin Seorang suami Ingatkan istrinya Ajarkan kebaikan Ayo sholat mahalam Yuk misalnya Ayo sedekah Ayo kurban Ayo begini Istri mengingatkan suaminya Kayaknya Kemarin yang saya Diceritakan itu Masalah Uang yang mau Didapatkan di kantor Sepertinya ada syubahatnya Apa gak lebih baik Kita tinggalkan Dia sampaikan kebaikan Satu kebaikan Itu sudah cukup Untuk mendapatkan Doa seluruh Tadi yang sudah kita sebutkan Itu Itu juga dengan Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith Riwayat Muslim Hadith yang mesyuur Mandalla ala khairin falahu Mithlu Falahu mithlu Ajri Fa'ilihi Mandalla ala khairin falahu Mithlu Ajri Fa'ilihi Barang siapa Menunjukkan kepada Kebaikan Maka baginya Pahala Seperti orang Yang melakukannya Anda sampaikan Untuk ngajak Anak-anak muda Yang tidak sholat Untuk sholat Keluarga yang tidak sholat Untuk sholat Untuk tutup aurat Yang masih makan Tangan kiri Minum tangan kiri Anda ajarkan Supaya mereka Ketangan kanan Dan seterusnya Beruntung dari hal-hal Yang kecil saja Yang termudah Terutama yang kita Punya ilmunya Dan terutama lagi Kalau kita sudah Mengamalkan Kita akan Panin Pahala dia Dan ini Saya melihat Peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Sebagai seorang Muslim Bagaimana Memperbanyak pahala Pada hari kiamat nanti Jika Sabtu Nabi SAW Diribatkan oleh Imam Muslim Menda'a ila huda Kana lahu Minal ajri Mithlu Ujuri Mantabi'ahu La yung Qasu Min ujuri Msyai'ah Saya ulangi Menda'a Ila huda Kana lahu Minal ajri Mithlu Ujuri Mantabi'ahu La yung Qasu Min ujuri Msyai'ah Barang siapa yang Mengajak kepada Hidayah Maka baginya Pahala Seperti orang-orang Yang mengikutinya Tanpa mengurangi Pahala mereka Sedikitpun Allah subhanahu wa ta'ala Juga memang Mengingatkan kita Dalam ayat yang lain Yaitu Kutu'ah Kutamanya Bagaimana kita Memang memperbaiki Keadaan Sesama Muslim Ini juga Termasuk dalam Mengajarkan kebaikan Dalam berdakwah Sesuai dengan Firman Allah subhanahu Dalam surah Hujurat Surah nomor 49 Ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi Minasyaitan rajim Innamal Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara Sebab itu Damaikanlah Terperbaikilah Hubungan antara Kedua saudaramu itu Jadi Makna daripada Perbaikilah Hubungan antara Kedua saudaramu Dukung dia Kalau dia berbuat Ma'ruf Berbuat baik Dan larang dia Kalau dia berbuat Mungkar Maksud dalam Umumnya juga Sabda Nabi SAW Unsur Akhaka Zaliman Tolonglah Saudaramu Dalam kondisi Dia berbuat Zaliman Atau dia terzalimi Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Kalau dia terzalimi Masuk akal Terzalimi Kita bantu Dukung dia Tapi kalau orang berbuat Zalim Bagaimana kami mendukungnya Katanya Nabi SAW Dengan cara Kau luruskan kesalahannya Jadi semua orang Bisa melakukannya Di bagian daripada Mengajarkan kebaikan Memberhentikan orang Dari kejahatan dia Tidak usah peduli Orang itu terima Atau tidak Tugas kita menyampaikan Berapa Banyak orang Taubat Di tangan Seseorang Yang berusaha Menyampaikan saja Syaitan Sering teman-teman Kalau kita Bertemu dengan Seseorang Dan kita ingin Mendakwanya Maka dia akan Membesar-besarkan Permasalahan Kayaknya orang itu Sudah terlalu jauh Kayaknya orang itu Pemabuk terus Nggak bisa Dan begitu Dan seterusnya Saya dulu Dapat sebuah Kisah Saya tidak tahu Kebenarannya Tapi Kisah ini Kisah orang yang berdakwah Ada orang Di Syria Dikatakan oleh Teman saya ini Kisahnya adalah Dia jalan Sama teman-temannya Kemudian mereka Melewati diskotik Pada saat itu Ini kisah ya Lewati diskotik Pada saat mereka Lewatin diskotik Tiba-tiba Tiga orang ini Salah satunya Mengatakan Bagaimana kalau kita Dakwahi mereka ini Maka yang dua Mengatakan Baik kita coba Dengan semangat mereka Mereka pamit Sama sekuritinya Pengen ketemu Sama pemilik diskotik Kemudian setelah Masuk Diizinkan masuk ke dalam Dia bilang Tolong Bisa nggak kasih kami Waktu sebentar aja Mentikan dulu musiknya Ya Kami hanya ingin Menyampaikan Beberapa hal saja Ceritanya pada saat itu Diizinkan Tengkasnya begitu Diizinkan Maka mereka berdakwah Subhanallah Tiga orang ini Gerilya Menyampaikan dakwah disini Menyampaikan dakwah disana Sampai salah satunya Yang punya ide ini Melihat ada orang Badannya besar Pegang botol khamer Kemudian Dia datang Mungkin kalau kita Bayangkan teman-teman Kalau posisi kita Di orang ini Orang ini pasti akan Memecahkan botolnya Mungkin akan Menghantamkan di kepala kita Dan ternyata Betul orang itu Tadinya Waktu di sana Didekati Dia mecahkan botol Tapi Subhanallah Daya ini Tidak peduli Dengan itu Dia hanya Datang dan Mengatakan Saudaraku Sesungguhnya Apa yang kamu Pegang ini Khamer ini Dulu pernah Dipegang oleh Sahabat-sahabat Rasulullah Sebagian mereka dulu Masjahidiyah Umamil Khattab Pernah mabuk Beberapa orang Dulu juga Pernah mabuk Tapi mereka Kembali kepada Allah Subhanallah Kenapa Tidak kembali Kepada Allah Mungkin Bahasa ini Sederhana Tapi ternyata Bagi pelaku-pelaku Masjid Efeknya Sangat besar Tiba-tiba Orang tersebut Menangis Lalu mengatakan Kalian tidak Membiarkan kami Di masjid Kalian mendakwahi Kami disini pun Kalian mendakwahi Kami Bawa saya Dan kemudian Dirangkullah tangannya Dibawa keluar dari Diskotik tersebut Itu saya tidak Mengatakan Ayo kita masuk Diskotik Dakwahi mereka Bukan Tapi kita melihat Bagaimana Sebenarnya Kalau ada upaya Yang kita lakukan Bisa saja Allah berkahi Ya Mungkin Seseorang Hanya melakukan Kesalahan sederhana Di mata Dia Tapi kita kena ingatkan Subhanallah Mungkin bisa jadi baik Contoh tadi Misalnya orang makan Dengan tangan kiri Minum dengan Anda cuma ingatkan Siapa tahu Setelah itu Subhanallah Dia berubah Semenjak dia berubah Sampai dia meninggal Nanti Anda akan panin Pahalanya Kenapa Apa susahnya Mencari Pahala Seperti Dan juga Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Makna Daripada Aslihu Baina Akhwaikum Bisa masuk Dalam hadith Nabi Sallallahu Sallam Riwayat Bukhari Muslim Salah Salah Sallallahu Anggota tubuh Darinya Mengelukan Kena penderitaan Kena sakit Misalnya Jadi kita kena potongan silat Atau pisau Maka Seluruh tubuh Akan mengundang Untuk demam Dan begadang Karenanya Jadi memang Kita tidak boleh Teman-teman Membiarkan saudara kita Dalam kondisi Mereka itu Sesat Misalnya Salah Kalau kita sudah Sampaikan Dia tidak mau dengar Itu terserah dia Berapa banyak orang juga Subhanallah Di awal Di dakwah Ibnolak Tapi setelah itu Mereka masuk Islam Mereka Bertobat Ya Bagaimana Ikrimah bin Abi Jahl Radiallahu Benci sekali dengan Islam Bahkan bersama Ayahnya Abu Jahl Selalu memerangi Islam Dari awal Islam Setelah Nabi Sallallahu Takukan Mekah Ya Masih butuh waktu Beberapa Berapa lama lagi Kemudian Baru dia bisa Masuk Islam Setelah dia lihat Kelembutan Nabi Sallallahu Kebenaran isi Al-Quran Begitu juga dengan Sofwan bin Umayyah Umayyah bin Khalaf Ayahnya Sama Abu Jahl Mati dalam keadaan kafir Di Perang Badr Tapi anaknya Sofwan masuk Islam Dan dua-duanya memiliki Peran yang besar Dalam Islam Termasuk Ikrimah meninggal Dalam Perang Yarmuk Ya Jadi Dakwah bukan harus juga Bisa diterima langsung Ada orang terima langsung Ada orang terima Nanti mungkin Beberapa kali Kita mendakwain Dan itu dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Bagaimana beliau Bersabar Dalam menyampaikan dakwah Ya Dan tentu disini Teman-teman Dianjurkan agar kita Memiliki ilmu Ya Artinya disini Saya tetap ulangi Usahakan teman-teman sekalian Apa yang kita Sampaikan Kita sudah ketahui Dan benar sumbernya Supaya jangan salah Baik ini kurang lebih Pembukaan kita sebenarnya Bagaimana pentingnya dakwah Dan bagaimana keutamanya Dan banyak sekali Kalau kita ingin rincikan Masalah dakwah Tapi yang jelas Anda fahami Kalau anda punya ilmunya Kalau anda punya ilmunya Walaupun dalam salah satu Subbahasan Dalam agama kita Apalagi anda sudah Mengamalkannya Dan sumbernya benar Anda tinggal Sampaikan saja Nasihat Yang diuruskan Kalau anda juga tidak punya ilmunya Anda bisa mengajak Seseorang itu Kepada orang Yang ahli Di bidangnya Misalnya Teman anda Anda ajak ketemu Sama seseorang Yang ahli Ustaz Ustaz Laki-laki Ke laki-laki Misalnya perempuan Ke perempuan Contoh misalnya Kemudian dinasihatin Lalu dia jadi baik Anda juga tetap dapat pahalanya Berapa kali terjadi Kami di kantor Ada yang datang Masuk Islam Mereka Awam Tapi karena temannya ini Mau didakwahi Islam Dan tertarik Mau masuk Islam Maka mereka bawa ketemu Dengan kami Lalu kami coba Dengan sedikit ilmu ini Kami nasihatin Dan Alhamdulillah Dia mau syahadat Jadi teman ini Tepanin pahalanya juga Seperti itu Teman-teman sekarang Baik saya akan bacakan Apa yang ditulis oleh penulis Disini tentang masalah Jangan tinggalkan dakwah Salah satu hal yang harus Diperhatikan pada saat Anda sudah hijrah Kita bahas tentang Kiat-kiat hijrah Meninggalkan kemaksiatan Menuju kepada Ketaatan Dan istiqaman dalam ketaatan Bagaimana Anda Setelah hijrah Anda juga semangat berdakwah Karena semangat berdakwah ini Teman-teman sekalian Akan membuat kita Selalu bisa istiqamah Karena kan kita selalu sibuk Untuk menyampaikan kebenaran Kita pun akhirnya Menikmati itu Dan dengan itu Tertepis dengan Sendirian perbuatan dosa Saya akan bacakan Di halaman 118nya Kata penulis Jangan tinggalkan dakwah Judulnya Pemuda yang melakukan Kemaksiatan Tanda kutip Demikian pula kita semua Maksudnya Pemuda yang melakukan Kemaksiatan Dan kita pun semua ini Melakukan kemaksiatan Merasakan pertentangan Dan pergulatan Di antara dua hal Dia mendengar hadis Tentang dakwah Dan mengingkari Kemungkaran Dan nas-nas yang Memerintahkan Serta menganjurkan hal itu Mengetuk-ngetuk telinganya Kayak tadi kita bacakan Dalil-dalil kan Kan pasti Telinga kita mendengar Hati kita terdorong Iya ya Enak juga berdakwah ya Kita depanin pahala orangnya Misal Dia melihat Di depan matanya Figur-figur teladan Dan orang-orang yang Melakukan kebaikan Ketuk-kebajikan Dan aktif dalam dakwah Sebab ini Mengajak Semua ini Mengajaknya Untuk ikut serta Dan terjun ke dalam Medan dakwah Serta berjalan bersama Kafilah tersebut Sebab Waktu dan umur Waktu dan umur itu Tidak akan pernah menunggu Berarti ya Setelah anda melihat Para daidai Para ikhwah Para akhwat kita Yang sudah mulai hijrah Mereka Coba menyampaikan Agama Allah ini Nah kita juga jadi Terdorong Itu umumnya begitu Bahkan kita jadi semangat Untuk menyampaikan Kata beliau Saat semangat Dalam jiwanya Menggebu-gebu Dan siap Diaplikasikan Menjadi kesumbuhan Perbuatan Dan sikap Muncullah suara lain Yang mengoyaknya Dari dalam dirinya Seraya berkata Kepadanya Ini bisikan syaitan Apa bisikan tersebut Apa ini Apakah kamu akan Berdakwah Untuk mengajak Manusia kepada Agama Allah Sedangkan kamu sendiri Masih kotor Dan banyak dosa Dakwah Dan membela agama Adalah kedudukan Mulia Dan derajat tinggi Yang tidak layak Untuk orang-orang Sepertimu Orang-orang yang banyak Melakukan kesalahan Lebih baik Kamu berdakwah Kepada dirimu sendiri Menyuruhnya Berbuat kebayikan Dan mencegahnya Berbuat kemungkaran Udah buat dirimu sendiri aja Ada kalanya Suara ini menang Sehingga Dia mengurunkan niatnya Dan menunda Untuk fase berikutnya Karena Anda Kalau mau berdakwah Nanti Anda butuh ilmu Maka Anda akan belajarkan gitu Anda tidak akan ke fase itu Karena Anda sudah Cut diri Anda Dari awal Bisa dilihat Bagaimana perilaku ini Dipengaruhi oleh Tekanan syari'i Jadi Seakan-akan ini adalah Dalil syari'i Gitu kan Bahwasannya Kamu belum layak Itu khusus Untuk orang-orang yang Kelasnya memang Ulama-ulama gitu Dan bahwa Perasaan berdosa Menyebabkan dirinya Urung Memasuki medan dakwah tersebut Mencapai hasil Yang langsung Dengan kesalahan Dan kebenaran Suatu ucapan Adalah logika Yang tertolak Artinya Begitu muncul di benak Anda Bisikan seperti Langsung Anda membenarkan Ini tertolak Baik secara syari'i Maupun secara akal Harusnya kan dicernak dulu Karena itu pernyataan Karena itu pernyataan tersebut Karena itu pernyataan tersebut Harus ditimbang Dengan nasna syari'at Dan logika akal Yang kokoh Menurut timbangan syari'at Mungkin benak Anda Wahai saudaraku yang mulia Cukup mampu Untuk mendiskusikan Masalah ini Kita katakan Dan kepada Allah Kita meminta taufik Dan kepadanya Kita meminta pertolongan Yang pertama Jadi beliau cuma Menjawab syubahat ini Banyak orang Tidak mau berdakwah Karena dia merasa Dirinya kotor Penuh dengan dosa Siapa sih saya Gitu kan Kata beliau yang pertama Untuk menepis Tidak terlakukan lagi Bahwa perkataan Yang tidak dibuktikan Dengan perbuatan Adalah perbuatan Yang tercelah Jadi misalnya Orang suruh sholat Tapi dia tidak sholat Itu memang tercelah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Serta pernyataan Generasi salaf umat ini Berada daripada Dalil Al-Quran Misalnya dalam surah As-Sof Ayat 2 sampai Ayat 3 Yang berbunyi A'udzubillahimna syaitan rajim Ya ayuhalladina amanu Lima takuluna ma la tafa'alun Kabura maqtan Indallahi Antakulu ma la tafa'alun Wahai orang-orang beriman Mengapa kalian mengatakan Sesuatu yang tidak Kalian kerjakan Sangatlah besar Kebencian di sisi Allah Bahwa kalian mengatakan Apa-apa yang tidak Kalian kerjakan Di dalam Al-Quran juga disebutkan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 44 Jadi ini hardikan Terhadap orang yang Mengucapkan Tapi tidak Mengamalkan Apakah kalian menyuruh Orang-orang Mengerjakan kebajikan Sedangkan kalian Merupakan diri kalian sendiri Walau kalian Membaca kitab Maka tidakkah kalian Berfikir Ini ayat Dua ayat Al-Quran Yang menghardik Orang yang Tidak mengerjakan Apa yang dia ucapkan Nah ini kan tadi Bisa menjadi Sebuah syubhat Jadi orang Ketakutan sendiri Untuk menyampaikan Da'wah Nanti akan dijelaskan Oleh penulis Disebutkan dalam Sunnah Nabi S.A.W. Dari hadith Usama bin Zaid R.A. Dari Nabi S.A.W. Bahwa Sayyid B.A.W. Bersabda Seseorang Datangkan pada hari Kiamat Nanti Lalu dicampakkan Di dalam neraka Sehingga Usus-ususnya keluar Jadi ada orang Nanti disiksa Begitu Ususnya keluar Lalu dia berputar Sebagaimana Keledai berputar Mengelilingi Alat penggilingan Tepung Zaman dulu Orang begitu Kalau mau Menggiling Kalau manusia Terus yang Putarin kan Alat gilingan dulu Masih pakai-pakai Kayu Itu kan Lama Kalau dia Dibuat putar Disitu Lalu para penghuni Neraka Berkumpul padanya Seraya berkata Tentu disitu Ada putnot Yang dimaksud Dengan Berputar Mengelilingi Alat penggilingan Tepung Keledai Sebagaimana Kalau dia berputar Mengelilingi Alat penggilingan Tepung Ada putnot No.87 Dikatakan oleh penulis Pada zaman dahulu Sebelum ditemukan Alat penggilingan Modern Alat penggilingan Hanya berupa Dua batu besar Yang dirubangi Di antara Keduanya Lalu Batu yang berada Di atas Diberi celah Yang digunakan Untuk memasukkan Biji-bijian Dan padanya Terdapat Kayu Yang diikatkan Kepada Punggung Keledai Kemudian Keledai itu Berputar Mengelilingi Alat penggilingan Tersebut Dan dengan Berputarnya Keledai tersebut Maka Saat itulah Alat penggilingan Menggiling tepung Diambil dari Syarah Di adus salihin Punyanya Syih Muhammad Ibn Usaimin Rahimahullah Nanti ada orang Begitu datang Hari kiamat Di neraka Dia berputar-putar Di tempat Yang dia disiksa Dan ususnya keluar Maka para Mereka berkumpul Lalu berkata Pada orang ini Wahyu fulan Ada apa Denganmu Bukankah kamu Dahulu suka Menyuruh Berbuat kebajikan Dan mencegah Kemungkaran Dia menjawab Dulu aku Menyuruh Kalian Berbuat kebajikan Tapi aku Tidak melakukannya Dan aku Melarang Kalian Berbuat kemungkaran Tapi aku Melakukannya Hadis ini Riwatkan Bukhari Dan Muslim Kata beliau Terdapat beberapa Riwayat dari Generasi Salaf Mengenai hal itu Di antaranya Perkataan Abu Darda Beliau berkata Seseorang Tidak benar-benar Memahami agamanya Sehingga dia membenci manusia Yang bermaksiat Karena Allah Karena dia melihat Kembali kepada Dirinya Sehingga dia Membenci dirinya Jadi maksud saya Disini poin pertama Dalil-dalil Tentang masalah Memang ada Celaan Terhadap orang yang Menyampaikan Apa yang dia tidak kerjakan Gitu kan Yang kedua Apakah celahan Yang terdapat Dalam nas-nas tersebut Ini masih menyambung Sebenarnya Tapi beliau Jadikan poin kedua Apakah celahan Yang terdapat Dalam nas-nas tersebut Merupakan celahan Kepada seseorang Atas dakwanya Dan pengingkarannya Terhadap kemungkaran Ataukah itu Celaan untuknya Karena perbuatan mungkarnya Padahal dia Adalah orang yang Paling utama Untuk menjahuinya Tanda tanya Barangkali Yang kedua itulah Yang lebih sesuai Dengan nas-nas syariat Sebab tidak masuk akal Bila seseorang Dicela dan dikritik Karena perbuatan baik Dan amal kebajikannya Menjadi keburukan Yang harus disiksa Seharusnya pada saat Dia dakwakan Dia mengerjakan Celaannya lebih kepada itu Dia meninggalkannya Jadi bukan kepada Oh kalau begitu Saya tidak usah berdakwah Karena kan nanti Tidak sesuai Apa yang saya sampaikan Dan dalam ayat ini Juga masuk Dan dari ini masuk Juga orang yang Berdakwah Atau menyampaikan agama Memang Dia tidak mau Mengamalkan Dia hanya jadikan sebagai Sebuah profesi Biasa saja Dia ajarin Al-Quran Tapi dia tidak pernah Mengaji Dia ajarin orang fikir Dia sendiri tidak pernah terapkan Dalam kehidupannya Misalnya masalah Fikir sholat Fikir puasa Dan seterusnya Zakat Haji Juga masalah Tapi disini Yang dimaksud adalah Ibnu Qithir memilih Bahwa saya sebenarnya Yang dimaksud dengan Ancaman Dari ayat-ayat Adalil tersebut Adalah mereka dicelak Karena mereka meninggalkannya Jadi bukan karena Mereka menyuruh Pada kebaikannya Anda ikuti poin-poin Anda akan Anda lebih faham InsyaAllah Poin yang ketiga Kata beliau Apakah ada Takalah kita memukur rata Simpulan ini Orang yang tidak pernah Jatuh dalam kemaksiatan Dan tidak pernah Melakukan kesalahan Tanda tanya Manusia semuanya Pernah melakukan kesalahan Dan dosa Tidak mungkin Seseorang mencapai Keadaan dimana Dia tidak bermaksa Di dalamnya Kemudian dapatkah Kita mengatakan Setelah itu Bahwa seseorang Tidak berhak Untuk menyuruh orang lain Agar takut kepada Allah Karena dia Pasti pernah melakukan Kemaksiatan Dan itu muncul Karena kurangnya Rasa takut kepada Allah Atau seseorang Tidak berhak Untuk menyuruh Mereka Supaya bertakwa kepada Allah Padahal dia sendiri Masih berbuat maksiat Karena dia belum Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ringkasnya Kata beliau Ini berarti Bahwa seseorang Tidak boleh berdakwa Dan menyuruh orang Berbuat kebaikan Sebab tidak mungkin Seseorang dapat Mencapai keadaan Dimana dia tidak pernah Melakukan kemaksiatan Maknanya adalah Kalau kita mengatakan Oh Kalau begitu berarti Dakwa ini Tidak perlu disampaikan Oleh orang yang pernah Berbuat dosa Berumuran dosa Walaupun dia sudah Tobat sekarang Karena memang Dia tidak bersih Dakwa ini harus Orang bersih Pertanyaan sederhana Siapa diantara kita Yang tidak pernah Bermaksiat Teman-teman sekarang Pasti kita melakukan Dosa Kita melakukan Kemaksiatan Nah kemaksiatan Kita lakukan ini Tidak menghalangi kita Untuk berdakwa Sebenarnya Mungkin dengan kita Berdakwa Kita menyampaikan Maka kita pun Akhirnya Tawbat Kita pun kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berapanya orang-orang Yang terakhirnya Menjadi perampok Jalanan Pereman Tiba-tiba Tersentuh hatinya Lalu kemudian Dia menasihatin Teman-temannya Lalu mereka semuanya Tiba-tiba berubah Menjadi anak-anak yang baik Hanya dakwa Belum sampai Kepada mereka Mungkin Saya pernah Pergi ke irian Dan masuk ke pelosok Pedalaman Subhanallah Sangat jauh Lampu pun Belum ada Kemudian Saya tinggal Kurang lebih Dua Dua pekan Di satu Desa Kecil sekali Semua serba Dari kayu Termasuk Masjidnya pun Kemudian Saya minta Waktu kepada Muslimin Di sana Agar hadir Di masjid Kita Coba dengarin Cerama Pada saat Saya lihat Masjid Tidak banyak Orang yang datang Nantinya penghuda Masjid yang Sekitar situ saja Saya tanya Apa disini Masyarakat penduduk Komusil Mereka bilang Banyak Di belakang-belakang Tapi mereka itu Mabuk-mabuk Mereka tidak pernah Mau hadir Masjid Dan segala macam Baik Saya pagi-pagi Selepas waktu Duhan Saya jalan-jalan Terus Saya terus Surin Desa itu Sambil Tegur Assalamualaikum Sapa orang Sampai saya duduk Dengan beberapa Anak-anak muda Setelah saya duduk Dengan mereka Ngobrol-ngobrol Mereka tahu Ustadz Ya mereka tahu Saya lagi ada di masjid Waktu itu Ini tahun Mungkin 2003 2002 Di awal-awal Tahun 2000an Belum Belum ada Medsos Maka pada saat itu Subhanallah Saya ngobrol-ngobrol Akhirnya mereka Jadi diskusi Banyak bertanya Tentang Keutamaan Solat Maka saya bicara Tentang Keutamaan Solat Saya bicara Tentang Sudah tidak ingat Semua apa yang Saya sampaikan Tapi pada saat itu Sempat menyinggung Masalah Kematian Ada hisab Pada hari kiamat Coba Mungkin setengah jam Pada saat itu Pada saat itu Pada saat itu Saya pamit Subhanallah Saya cuma bilang Sebelum saya pergi Insyaallah Nanti maghrib Antara maghrib Bisa ada taklim Silahkan datang Mudah-mudahan bisa datang Ya Ustaz Ya Ustaz Begitu saya habis Solat maghrib Salam Subhanallah Masjid Banyak yang datang Sampai pengurus masjid Pada balik Melihat Dan mereka tahu Rumahnya anak-anak muda ini Tidak pernah ke masjid Kau muslimin Tidak didakwahi saja Subhanallah Saya pun punya Kekurangan banyak Tapi saya coba Menyampaikan Apa yang saya bisa Akhirnya kami kumpul Kami ngobrol Dan akhirnya terjadi diskusi Yang cukup banyak Tentang masalah Agama Bertanya Mereka jadi berubah Alhamdulillah Jadi kita Ada upaya Allah akan berkait Sa'id ibn Jubair Rahimahullah berkata Sekiranya seseorang Tidak boleh menyuruh Berbuat kebajikan Dan menjaga kemungkaran Sehingga tidak ada Dalam dirinya Suatu kesalahan pun Maka tidak ada Seorang pun Yang menyuruh Kepada kebajikan Dan menjaga kemungkaran Malik berkomentar Tentang perkataan Sa'id Rahimahullah Dia mengatakan Dia benar Maksudnya Sa'id benar Siapakah yang Pada dirinya Tidak ada sesuatu pun Kesalahan Jadi jangan Kesalahan kita Masa lalu Membuat kita Jadi tidak mau berda'wah Kita mengatakan Kita tidak cocok Tidak layak Tidak Akhid al-ukhdi Kita bisa berubah Dan insya Allah Dengan kita sibukkan diri kita Dalam berda'wah Dengan sendirinya itu menjadi Barometer Ya Dan Sesuatu yang Mengkantar kita Untuk melakukan kesalahan Kesalahan Akan beda tentu Orang yang sama sekali Tidak terjun di da'wah Sama sekali tidak berdua Dengan da'wah Dengan orang yang Terjun Walaupun Berapa saat Dia bergaul Sama orang salih Mungkin kalau dia berbuat salih Dia bisa kembali lagi Ya Seorang penyair Kata beliau Mengisyaratkan Makna ini Lewat syairnya Walau lam Ya'idh fin nasi Man huwa mudnibun Faman ya'idhul Asina Ba'da muhammadin Artinya Seandainya orang Yang berdosa Tidak boleh Memberi nasihat Di tengah manusia Lalu siapakah Yang akan menasihati Orang-orang yang bermaksir Seperti tinggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya artinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang yang maksum Selain daripada Beliau bisa saja Berbuat salah Tapi ini tidak menghalangi Kaum muslimin Untuk berda'wah Untuk menyampaikan Yang terakhir Yang keempat Kata beliau Sikap yang harus dilakukan Seseorang terhadap Kemungkaran Ialah dua hal Yang pertama Meninggalkan Kemungkaran itu Kalau dia lagi Buat dosa Dia tinggalkan Yang kedua Mencegahnya Jadi tidak cukup Meninggalkan Setelah dia tinggalkan Dia cegah itu Jangan lagi terjadi Pada orang lain Jangan juga terjadi Pada dirinya lagi Tapi pada orang lain Termasuk hal yang Harusnya dilakukan Dia tahu efeknya Dia tahu bahayanya Dosa-dosa itu Sedangkan sikap Yang wajib dilakukan Olehnya Terhadap Kebajikan Ialah dua hal Yang pertama Mengerjakannya Kalau tadi kan Kemungkaran Dia tinggalkan Dosa Kemudian Dia mencegah Setelah itu Kalau kebajikan Ada dua hal juga Yang pertama Dia mengerjakannya Yang kedua Memerintahkannya Setelah dia sholat Setelah dia puasa Dia perintahkan Tak kalah Seseorang meninggalkan Kewajiban yang pertama Apakah kewajiban Yang kedua Gugur darinya Kalau misalnya tadi Dia tidak mengerjakan Kebaikan Apakah dia Gugur juga Memerintahkannya Ibn Kathir Rahim Allah berkata Masing-masing Dari dua perkara ini Yaitu menyuruh Kepada kebajikan Dan mengerjakannya Adalah kewajiban Yang tidak dapat Gugur salah satunya Dengan meninggalkan Yang lainnya Menurut pendapat Yang paling benar Dari dua pendapat Para ulama Dari kalangan Salaf dan khalaf Ini diambil Dari tafsir beliau Tentunya Tafsir Ibn Kathir Tafsir Quran Al-Dhim Diambil dari Halaman satu Atau jilid satu Halaman 129 Dengan anda Meninggalkan Nasih dan Amr ma'ruf Nahimungkar Lantaran anda Mengerjakan kemungkaran Atau meninggalkan Kebajikan itu Maka itu adalah Kemungkaran yang lain Tersendiri Jadi memang Berat ya Kalau dikatakan Orang yang berbuat dosa Disuruh berdakwah Tetapi disini Teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Maha adil Mungkin Dia tidak mungkin Ahli ma'asai berdakwah di masjid Di kalangan Para da'i-dai Mungkin dia berdakwah Di kalangan dia Menyampaikan ke teman-temannya Mungkin Teman-temannya Ada yang mendukung Sehingga Satu sama yang saling mendukung Akhirnya mereka Sama-sama taubat Seperti itu Kurang lebih Ini bahasan kita InsyaAllah Kita akan buka pertanyaan Setelah ini Dan insyaAllah Pertanyaan kita akan Masuk ke Judul yang baru Dan ini sudah di akhir Akhir buku ya Jangan celah orang lain Karena perbuatan dosanya Ini termasuk poin yang sangat penting Nanti yang bersambung Sebenarnya dengan tema kita Pada kesempatan ini Jangan pernah mencelah orang lain Karena perbuatan dosanya Jadi gak usah mengatakan Kamu kan juga pezinah Kamu kan juga pemabuk Kamu dulu begini dan begitu Jadi Itu gak perlu dibahas Yang penting orang itu Sekarang bagaimana Orang itu sekarang baik Ya sudah Bahasanya sekarang Bukan masa lalu orang lain Itu akan kita bahas Lebih jauh Pada pertama kedatang InsyaAllah Dan setelahnya Akan ada judul Dari penutupan buku ini Yang terakhir Yaitu Judul tentang Antara kemaksiatan Dan masalah InsyaAllah kita tutup Tinggal dua pertemuan lagi Kemudian kita selesaikan buku ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah ikhlaskan niat kita InsyaAllah